Berjuang membebaskan manusia untuk meraih asa. Salurkan donasi Anda kepada para pejuang dan masyarakat yang terdampak corona melalui Yayasan Mulia Rubani, BNI Syariah, Rekening 0388-008-009 Untuk konfirmasi Ibadah itu ada dua syarat. Sarat pertama apa? Benar sesuai dengan petunjuk Rasul Ikhlas. Aku telah berwudu kebenar. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Salallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa salamah tasliman kathira Thumma amma ba'd Alhamdulillah kembali kita akan membaca buku pengantar fikih jual beli Dan pada pertemuan yang terakhir Kita telah menyampaikan Cara bertobat dari harta haram Yang didapatkan dengan cara yang dolim Berikutnya kita akan melihat cara bertobat dari harta haram Yang diperoleh dengan saling rido Anda yang memiliki bukunya silahkan dibuka mulai halaman 226 Ada banyak transaksi haram yang didapatkan Atau ada banyak harta haram yang didapatkan dari transaksi haram yang saling rido Seperti hasil penjualan rokok, hasil penjualan komer Atau hasil jual beli barang haram yang lainnya Penjual rido, pembeli juga rido Termasuk hasil riba Karena umumnya utang biutang ribawi dilakukan saling rido Dan prinsip pertama Yang perlu untuk kita ketahui adalah Bahwa harta haram yang didapatkan dengan cara saling rido Tidak boleh dikembalikan Anda kasih stabilo Tidak boleh dikembalikan Anda kasih stabilo Ini salah satu diantara prinsip yang perlu kita pahami Terkait harta haram yang didapatkan saling rido Seperti hasil jual beli rokok, jual beli komer, dan seterusnya Ibn Al-Qayyim menegaskan bahwa Uang hasil penjualan ini tidak boleh dikembalikan ke pembeli Misalnya si A menjual rokok kepada si B seharga 20 ribu Sepekan setelah mendapatkan uang Si A mendapatkan pencerahan Bahwa uang yang dia dapatkan adalah uang haram Karena dia baru dapat fatwa Kalau rokok adalah haram Karena justru akan membantu si B Untuk melakukan transaksi haram yang lainnya Ibn Al-Qayyim menjelaskan Tidak boleh menggabungkan antara iwat dan muawat Dan berkali-kali dua istilah ini kita singgung Tidak boleh menggabungkan antara iwat dan muawat Karena ini akan membantu seseorang untuk melakukan tindakan dosa dan maksiat Dan memudahkan bagi pelaku untuk melakukan maksiat Yang dimaksud iwat adalah uang yang dibayarkan Sehingga jika penjual yang sudah mendapatkan uangnya Kemudian Ibn Al-Qayyim menyebutkan salah satu contohnya Orang yang berzina dengan pelacur Lalu kembalikan uang itu ke pelanggannya Ke lelaki tadi Maka si lelaki fajir ini akan semakin senang Sehingga dia bisa gunakan untuk Berzina lagi dengan orang lain Karena itu Jangan sampai ini dikembalikan Baik Kita tuliskan prinsipnya Ibn Al-Qayyim ini Bahwa Iwat tidak boleh bergabung dengan muawat Para teori Iwat Harus berada di berseberangan dengan muawat Yang saya maksud berseberangan adalah Iwat di satu sisi Muawat di sisi yang lain Nah kata Ibn Al-Qayyim Tidak boleh Iwat bergabung dengan muawat Sehingga ketika itu digabungkan Jadinya Iwat Plus muawat Nah ini 0 Tidak bisa kayak gini Ini secara teori yang disampaikan oleh Ibn Al-Qayyim Dalam konteks Bila menjelaskan tentang masalah harta haram Ketika ada orang yang Membayar uang senilai 20 ribu Lalu dia dapat khamer Iwatnya 20 ribu Khamernya adalah muawat Ketika itu kembali digabungkan Uang 20 ribu dikembalikan ke Pembeli Berarti disini 0 Sama dengan Khamer Plus 20 ribu Jadinya Iwat bergabung dengan muawat Hasilnya gimana? Tidak ada transaksi muawat Karena Di pihak yang kedua Dia tidak mendapatkan apapun Baik Kemudian Ibn Al-Qayyim menjelaskan pengaruhnya Kalau ini dikembalikan Maka nanti dia akan gunakan itu untuk Membeli Barang haram yang lainnya Sehingga semakin membantu Membantu orang yang fajir Untuk melakukan tindakan yang terlarang Itu konsekuensi ketika Iwat Bergabung dengan muawat Makanya kalau sudah membayar Berarti Dan sudah akat Berarti terjadi perpindahan hak Milik Saya menggunakan teori ini untuk mengatakan Jika sudah terjadi akat Apalagi sudah membayar Terjadilah perpindahan hak Milik Sehingga contohnya Seperti Ada Apa Yang di marketplace Itu ya Ada Konsumen Ada marketplace Ada penjual Anda perhatikan Aliran Transfer uang Konsumen Mentransfer uang Ke rekening bersama di marketplace Lalu Penjual Mengirim barang ke Konsumen Dan ini butuh waktu yang lama Baru setelah itu Marketplace Mengirim uang ke Penjual Sekarang Kalau kita urutkan Ini nomor satu Bentuknya uang Nomor dua Bentuknya barang Baru nomor tiga Bentuknya uang lagi Baik Yang jadi pertanyaan begini Uang yang mengendap di marketplace ini Milik siapa? Uang yang mengendap di marketplace ini Milik siapa? Kembali kepada pertanyaan Sudah akat atau belum? Sudah akat atau belum? Ketika konsumen mentransfer uang Sudah check out di marketplace Sudah akat Kalau sudah akat kan berarti terjadi perpindahan hak Hak milik Nah, kalau kita sudah nyatakan dia sudah akat Berlakulah rumus keseimbangan Iwat Sama dengan muawat Iwat Iwatnya adalah Uang yang dikirim oleh Konsumen Uang yang dikirim oleh konsumen Muawatnya adalah barang Yang dikirim oleh penjual Terjadilah perpindahan hak milik Berarti iwat ini Begitu sudah akat dan sudah dibayarkan Ini adalah milik penjual Kenapa tidak kita katakan masih milik konsumen Kalau disini Oh tidak, dia masih milik konsumen Kalau masih milik konsumen Berarti kan jadinya kayak gini ya Rupiah milik konsumen Plus barang X juga milik konsumen yang sudah dikirim Jadinya nol Iwat dan muawat bergabung di satu tempat Wallahu'alam Baik, kita kembali lanjutkan Jadi tidak boleh dikembalikan Karena ketika itu dikembalikan Maka Yang terjadi adalah Orang akan menggunakan uang itu Untuk berbuat maksiat yang lebih parah Kecuali jika yang dilakukan adalah Pembatalan akat sebelum Penggunaan barang yang dijual Misalnya Saya menjual khamer Lalu saya dapat uang Sekian menit berikutnya Kita sama-sama tobat Wah ini perbuatan dosa Baik, ini khamer saya kembalikan Khamer dikembalikan Uang saya kembalikan Nah, saya bertanggung jawab untuk membuang khamer ini Kalau seperti ini hukumnya boleh Karena jadinya Iwat dan muawat tidak berkumpul di satu tempat Karena kita berdua sama-sama Sadar bahasanya ini haram Contoh yang lebih real misalnya ya Saya Membeli barang Yang itu Hasil curian Saya membeli barang Itu hasil curian Setelah saya bayar Barang diserahkan Tiba-tiba datang pemiliknya Si A Loh Ini kan milik saya Loh, enggak pak Saya sudah beli Oh enggak Ini milik saya Kemarin saya kehilangan barang ini Kok bapak tahu Ya ini ciri-cirinya sama Dan barang seperti ini Ini enggak ada di pasaran Akhirnya saya akan langsung kembali ke penjual Padahal saya baru beberapa langkah Keluar dari tokonya penjual Kemudian oleh penjual dikembalikan Uangnya dikembalikan Barang saya kembalikan Lalu oleh penjual barang itu dikembalikan kepada pemiliknya Kalau seperti ini boleh Karena jadinya Iwat dan muawatnya tidak Bersatu Berikutnya Tentang cara taubat Harta haram yang saling rito Bagaimana cara taubat Bagi pemilik harta haram Yang didapatkan dengan cara saling rito Para ulama Membaginya menjadi dua keadaan Pertama Pelaku meyakini bahwa harta itu halal Anda kasih garis bawah ya Pelaku meyakini Bahwa harta itu halal Sehingga acuanya adalah Keyakinan pelaku Dia yakin ketika mendapatkan itu statusnya halal Ada banyak sebab Kenapa pelaku meyakininya harta itu halal Bisa karena dia tidak tahu Atau belum sampai ilmu tentang itu Kepadanya Atau karena dia punya alasan yang mendukungnya Untuk bertahan dengan penghasilan yang haram Sewaktu dia belum tahu statusnya halal baginya Dalainnya firman Allah Ta'ala Tentang larangan liba Di surat Al-Baqarah ayat 275 Allah Ta'ala berfirman Allah Ta'ala menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba Dan siapa yang telah mendapatkan Maw'idah Peringatan dari Rabnya Fantaha lalu dia berhenti Maka dia berhak untuk menikmati harta riba di masa silam Wa'amruhu ilallah Dan urusannya kembali kepada Allah Saya jelaskan disini dibawahnya Sebelum riba diharamkan Sebagian sahabat melakukan transaksi riba Bahkan sebagian mereka kaya dari hasil riba Ketika Allah menurunkan ayat yang mengharamkan riba Allah tidak memerintahkan mereka untuk mengembalikan hasil riba Allah tidak memerintahkan mereka mengembalikan kekayaan dari hasil riba Atau dari hasil jual beli khomer Bahkan Allah menyatakan Yang artinya Falahuma salafa wa'amruhu ilallah Dia berat memiliki apa yang telah diambil di masa silam Sebelum datang larangan Sehingga Allah Ta'ala tidak memerintahkan Kamu dulu sudah jual beli khomer Selama sekian tahun Dapat apa saja Dapat ini, dapat ini, dapat ini Baik, sekarang keluarkan semuanya Itu haram Tidak ada perintah seperti itu Imam As-Sa'di mengatakan Allah Ta'ala Lam yakmur biradzil maqbudi biakdir riba ba'dat tawbah Allah tidak perintahkan untuk mengembalikan riba yang telah diambil Melalui akad riba setelah orangnya bertawabat Namun Yang Allah perintahkan adalah Kembalikan riba Atau jangan diambil riba yang belum diterima Dan riba itu diambil dengan kerelaan pemiliknya Yaitu kerelaan nasabah Maka ini tidak sama dengan hasil rampasan Yang itu Diambil dengan cara dolim Tayyip Yang kedua Pelaku yakin bahwa harta itu haram Seseorang telah mengetahui haramnya riba Dan dia juga tahu bahwa Harta yang dia dapatkan adalah harta riba Maka wajib bagi dia untuk melepaskan harta itu Dan tidak boleh mengambilnya maupun menerimanya Allah Ta'ala berfirman di lanjutan ayat Surat Al-Baqarah 275 Sementara siapa yang kembali lagi mengambil riba setelah dia tahu larangannya Maka dia golongan neraka Dan kasus ini banyak terjadi pada beberapa karyawan bank Yang telah sadar akan riba bank Namun dia tidak bisa resign segera Dia harus tetap bekerja Karena pengajuan resign Belum dikabulkan Dia bekerja sampai resign itu dikabulkan Dengan memahami penjelasan di atas Gaji yang diberikan setelah dia tahu riba bank adalah haram Dan tidak boleh dia terima Sehingga dalam hal ini Mengenai cara tobatnya Dikembalikan kepada Apakah dia sudah tahu ilmunya atau belum Selanjutnya Jika orang telah menerimanya Apa yang harus dia lakukan Di sini kita sebutkan Pendapat yang benar adalah Tidak mengembalikannya ke pihak bank Namun dia salurkan untuk kemaslahatan kaum muslimin Seperti riba yang ada di rekening kita Riba yang ada di rekening bank Di antara dalilnya Adalah riwayat dari Abu Humed As-Sa'idi Radiyallahu anhu Nabi SAW Pernah mengutus seorang sahabat Yang bernama Ibn Lutbiya Untuk menjadi Ambil zakat Bagi Bani Sulaim Di sana Ibn Lutbiya dikasih hadiah Seorang muzaki dari Bani Sulaim Ketika dia kembali Setelah mengambil zakat Dia pulang ke Madinah Dan menyerahkan kepada Nabi SAW Orang ini mengatakan Hadihi hadiatun li Wahadihi zakatun Ini Zakat ini hadiah milikku Ini dihadiahkan untukku Dan ini zakatnya Sehingga dia tunjukkan Ini zakatnya ya Rasulullah Yang ini hadiah untukku Kemudian Rasulullah S.A.W. bersabda Fahalla jalasta Fibaiti abika wa ummik Hatta ya'tiaka hadiatuka Inkunta sadiqa Coba kamu duduk di rumah Bapak Ibumu Sekarang perhatikan Ada gak orang yang ngasih hadiah Kalau memang kamu betul Kamu jujur Bahasanya ini adalah hadiah Dan Al-Hafid Ibn Hajar Rahimahullah menjelaskan Bahwa Nabi SAW Tidak menyuruh Ibn Lutbiyah Untuk mengembalikan hadiah itu Kepada Bani Sulaim Namun Nabi SAW Menyerahkan ke Baitul Man Sekarang kita akan kasih rincian ya Tentang Cara taubat Harta Haram Yang didapatkan dengan cara Saling Ridho Harta Haram Saling Ridho Saling Ridho Berarti tidak ada pihak Yang didolimi Di Posisi ini Dibagi menjadi dua Yang pertama Diperoleh Sebelum Tahu Hukum Hukum Yang kedua Yang kedua Diperoleh Setelah Tahu Hukum Baik Diperoleh 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 Sebelum Tahu Hukum Dan Diperoleh Setelah Tahu Hukum Sebelum Tahu Hukum Berarti dia Diperoleh Sebelum Tahu Hukum Berarti dia Konsekuensinya Yakin Halal Kenapa Karena dia Tahu Kalau hukumnya itu Haram Maka dia Meyakini bahasanya Harta Haram Yang didapatkan Saling Ridho Ini Halal Karena dia Tahu Karena yakin Keyakinan Itu muncul Disebabkan ilmu Anda tahu Di depan itu Ada cegatan Anda tahu Dari mana Anda tahu Dikasih info Oleh salah satu Pengguna Oleh salah satu Pengguna jalan Oleh salah satu Yang Atau salah satu Petugas Di daerah ini Titik ini Ada cegatan Anda yakin Karena Anda Sudah dapat info Meskipun Anda Tidak lihat Meskipun Anda Tidak Menyaksikan Melalui foto Atau apa Karena Yakin itu Adalah Pengaruh dari Ilmu Sehingga Batasan yakin Dan tidak Itu ini ya Yakin Sama dengan Ilmu Makanya Orang semakin Orang semakin Berilmu Itu semakin Punya Keyakinan Terutama Untuk hal Yang tidak bisa Di indera manusia Kita yakin Ada jin Padahal kita Tidak pernah Lihat jin Kok tahu Ada jin Anda yakin Ada jin Ya karena Dalil yang Kita terima Dalil yang Kita pelajari Menegaskan itu Sehingga kita Yakin itu Ada Kita yakin Nanti akan Ada Akhirat Kenapa Karena ilmu Yang kita Pelajari Mengajarkan itu Ada Akhirat Meskipun Kita tidak Pernah Bermimpi Akhirat Kita tidak Pernah Merasakan Tentang Akhirat Tayin Nah kalau Yakin halal Kalau yakin halal Maka Tidak ada Kewajiban Untuk Mengembalikan Tidak ada Kewajiban Untuk Mengembalikan Tidak ada Kewajiban Mengembalikan Kenapa Karena kita Yakin itu Halal Sehingga Dulu para Sahabat Yang menerima Uang dari Hasil Khomer Menerima Uang dari Hasil Riba Bahkan Beberapa Sahabat Senior Seperti Atau Beberapa Sahabat Yang Dekat Dengan Nabi Sallam Seperti Abbas Bin Abdul Muttalib Paman Rasulullah Sallam Sallam Dulunya Beliau Adalah Seorang Rentenir Makanya Ketika Nabi Sallam Mengharumkan Riba Beliau Mengatakan Contoh Contoh yang lain Dulu Para Sahabat Banyak Yang Kaya Dari Hasil Jual Beli Khomer Mereka Menimbun Khomer Dengan Apa Yang Berbahan Kurma Setelah Kurma Panen Raya Ditimbun Jadilah Khomer Dijual Ke Syam Atau Ke Yaman Jadi Duit Ketika Allah Ta'ala Haramkan Khomer Mereka Diperintahkan Untuk Membuang Khomer Sampai Diceritakan Madinah Becek Dengan Khomer Saking Banyak Yang Dibuang Kalian Dibuang Itu Sedikit Cuman Sebotol Dua Botol Mungkin Tidak Sampai Menimbulkan Becek Madinah Becek Khomer Saking Banyak Yang Dibuang Sehingga Sahabat Ketika Buang Buang Kedepan Rumah Sehingga Sampai Jalanan Jalanan Becek Khomer Berarti Yang Mereka Buang Itu Banyak Mungkin Gentong Kayu Isinya Khomer Dibuang Baik Dan Tidak Ada Kewajiban Yang Allah Perintahkan Dulu Kamu Jual Beli Khomer Dapat Duit Sekian Sekarang Kembalikan Tidak Ada Kenapa Karena Dulu Ketika Sahabat Itu Melawakannya Dia Yakin Halal Dia Yakin Halal Nah Kemudian Yang kedua Adalah Setelah Tau Hukum Setelah Tau Hukum Setelah Tau Berarti Ini akan Memberikan Pengaruh Yakin Haram Dia Akan Memberikan Pengaruh Yakin Haram Nah Di posisi Yakin Haram Karena Dia punya Ilmu Bahasanya Itu Dilarang Tapi Kadang Masih Berat Nah Beratnya Itu Dihalangi Oleh Hawa Nafsu Yakin Haram Terus Gini Yakin 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 Dihalangi Oleh Hawa Nafsu Nah Ini mungkin Terjadi Akhirnya Dia ragu Maju Mundur Maju Mundur Ini Ia Tidak Ia Tidak Nah Keberadaan Hawa Nafsu Ini Tidak Diperhitungkan Kenapa Karena Ya Namanya Manusia Ketika Dia sudah Menikmati Sesuatu Yang Haram Itu Susah Untuk Dia Tinggalkan Dan Itu Sebabnya Karena Hawa Nafsu Sehingga Kalau Ini Diperhitungkan Nanti Tidak Ada Orang Yang Mau Tobat Nah Ketika Sudah Yakin Haram Tetap Diambil Maka Statusnya Haram Statusnya Haram Haram Untuk Diambil Haram Untuk Diambil Baik Sekarang Penyelesaiannya Bagaimana Haram Haram Untuk Diambil Penyelesaiannya Yang Sudah Terlanjur Diambil Penyelesaiannya Bagaimana Saya Kasih Disini Memanfaatkan Space Jika Ini Catatan Haram Untuk Diambil Saya Kasih Catatan Haram Untuk Diambil Jika Sudah Terlanjur Diambil Jika Sudah Terlanjur Diambil Jika Sudah Terlanjur Diambil Misalnya Ribai Yang masuk Ke rekening Itu kan Sudah Terlanjur Diambil Dan itu Tidak Bisa Dikembalikan Lalu Bagaimana Yang Bisa Dilakukan Contoh Yang Lain Hasil Swap Yang Diperoleh Dengan Cara Saling Ridho Sudah Terlanjur Di bawah Apakah Perlu Dikembalikan Yang Jadi Pertanyaan Apakah Dikembalikan Gitu Tadi Kita Sudah Memberikan Jawapan Tentang Itu Jawabannya Tidak Perlu Tidak Perlu Dikembalikan Loh Kok Dikembalikan Gimana Pak Berarti Kan Megang Harta Haram Oh Berarti Solusinya Adalah Diserahkan Ke Baitul Mal Dalilnya Peristiwa Ibnu Ludbiah Yang Tadi Kita Sebutkan Bahwa Ketika Dia Menarik Zakat Dari Bani Sulaim Dia Dikasih Hadiah Oleh Salah Satu Muzaki Tapi Oleh Nabi Sallallahu Sallam Hadiah Itu Tidak Dikembalikan Ke Muzaki Yang Asih Tapi Oleh Nabi Sallam Ditarik Dan Diserahkan Ke Baitul Mal Karena Itu Ada Banyak Hal Yang Yang Masyarakat Mendapatkan Itu Dengan Cara Haram Menang Judi Itu Dikembalikan Atau Tidak Sudah Dibawa Dia Tau Judi Itu Haram Tapi Karena Hawa Nafsu Dia Praktek Judi Menang Tidak Dikembalikan Kenapa Karena Kalau Dikembalikan Bisa Jadi Akan Membuat Pelaku Semakin Menikmati Perbuatan Maksiat Yang Dilakukan Yaitu Orang Yang Kalah Tadi Dikembalikan Maka Dia Nanti Judi Lagi Maka Tidak Dikembalikan Kasihkan Ke Baitul Mal Hasil Asuransi Asuransi Kematian Misalnya Premi Baru 5 juta Tapi Santunan Asuransi Kematian Yang Dikasih Sampai 100 juta Maka Yang 95 juta Yang Diterima Oleh Keluarga Yang Ditinggal Tidak Boleh Dikembalikan Ke Lembaga Asuransi Tapi Disalurkan Ke Baitul Mal Baik Maka Posisi Baitul Mal Ini Sebagai Penampung Harta Yang Tidak Bertuan Tidak Jelas Siapa Pemiliknya Atau Harta Haram Yang Didapatkan Dengan Cara Saling Ridho Selanjutnya Nanti Digunakan Untuk Kemaslahatan Bersama Kau Muslimin Nah Di Indonesia Ada Nggak Yang Kayak Gitu Saya Memang Sampai Sekarang Belum Tahu Wujud Real Baitul Mal Di Indonesia Namun Katanya Basnas Menerima Di Basnas Yang Ini Juga Lembaga Negara Dia Menerima Penyaluran Itu Kalau Ini Kita Pahami Sebagai Baitul Mal Berarti Uang Uang Haram Seperti Ini Kita Salurkan Ke Basnas Selanjutnya Terserah Basnas Intinya Mereka Bertanggungjawab Untuk Menyalurkannya Ke Maslah Untuk Kemaslahatan Kaum Muslimin Bisa Untuk Fasum Fasum Yang dimanfaatkan Masyarakat Umum Atau Untuk Apa Misalnya Bangun Toilet Di Mesjid Atau Membuat Sumur Di Daerah Mana Yang Kekeringan Intinya Dikembalikan Untuk Kemaslahatan Kaum Muslimin Wallah Ta'ala Ta'ib Mungkin Itu Yang Bisa Kita Sampaikan Walhamdulillah Rabbil Alamin Selesai Untuk Bagian Harta Haram Yang Dapatkan Saling Ridha Dan Di Lanjutannya Kita Sebutkan Studi Kasus Tentang Cara Menyalurkan Bunga Di Rekan Ingbang Dan Itu Kita Turunkan Dari Penjelasan Yang Tadi Sudah Kita Sampaikan Dan Disini Ada Khilaf Di Antara Para Ulama Saya Sebutkan Rinciannya Insyaallah Cukup Jelas Anda Bisa Pelajari Sendiri Dan Pertemuan Berikutnya Kita Akan Memahami Atau Kita Akan Mempelajari Tentang Memahami Ilah Larangan Jual Beli Dan Ini Cukup Penting Agar Kita Bisa Mengetahui Kenapa Jual Beli Haram Kenapa Ini Tidak Boleh Kenapa Ini Dilarang Dan Seterusnya Kalau Kita Paham Ilahnya Maka Mudah Bagi Kita Untuk Bisa Mengenali Transaksi Ini Dilarang Transaksi Ini Haram Karena Ada Ilahnya Bahasa Lainya Adalah Memahami Sebab Kenapa Transaksi Itu Tidak Diperbolehkan Dalam Agama Kita Demikian Yang Bisa Kita Bahas Semoga Menjadi Kajian Yang Bermanfaat Selanjutnya Kami Persilahkan Bagi Anda Yang Mau Berkabung Kita Angkat Penelpon Yang Pertama Silahkan Waalaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Terima kasih Sekian Kalinya Ini Dari Dindin Saripudi Silahkan Yang Pertama Ini Masalah Kaitannya Antara Uang Parkir Dengan Pajak Padahal Saya Suka Agak Apa Yang Gerutu Di Mana Mana Parkir Parkir Padahal Di Kendaraan Motor Sudah Ada Pajak Apa Untuk Pengenian Jalan Dan Sebagainya Termasuk Pelayanan Untuk Pengendara Itu Padahal Kita Juga Enggak Minta Untuk Minta Jasa Parkir Karena Kalau Nanya Surah Motor Misalkan Jadi Tidak Tidak Minta Petugas Untuk Mengatur Keluar Masuk Kendaraan Kita Kalau Mungkin Padat Terus Mobil Lagi Itu Bagaimana Cara Membedakannya Antara Kalau Parkir Dibolehkan Antara Yang Dibolehkan Dengan Yang Tidak Apakah Parkir Termasuk Pajak Atau Enggak Itu Yang Pertama Yang Kedua Ini Ada Di Lingkungan RT Saya Ada Terelek Itu Uang Semacam Uang Harian Yang Dikumpulkan Sekitar 500 Rupiah Untuk Nanti Petugas Runa Sambil Terling Diambil Uang Di Terelek Disimpan Di Tempat Tertentu Di Semacam Petak Nanti Dikumpulkan Masukkan KAS RT Termasuk Pajak Atau Bukan Itu Sementara Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Baik Coba kita Lihat Yang pertama Tentang Masalah Parkir Kapan Batasan Parkir Yang Boleh Dan Yang Tidak Boleh Untuk Ditarik Saya Ada Satu Buku Khusus Yang Membahas Ini Judulnya Pasar Muslim Dan Dunia Makelar Dan Buku Itu Sudah Habis Di Peredaran Maksud Saya Di Penerbit Sudah Tidak Ada Wallah Walaam Kapan Rencana Lagi Akan Diterbitkan Di Buku Itu Bagian Tentang Serba Serbi Pasar Kita Sebutkan Tentang Hukum Masalah Parkir Kapan Parkir Itu Boleh Ditarik Dan Kapan Tidak Boleh Ditarik Posisi Kita Sebagai Pengguna Insyaallah Tidak Ada Kesalahan Apapun Baik Ditarik Maupun Tidak Ditarik Kita Tidak Salah Kalaupun Ditarik Itu Dan Kita Ditolimi Yang Dosa Yang Narik Kalaupun Ditarik Dan Tidak Ada Unsur Ketoliman Berarti Tidak Ada Kegiatan Atau Tidak Ada Sama Sama Dosa Sehingga Untuk Posisi Kita Sebagai Pengguna Insyaallah Aman Dari Sisi Dosa Karena Kita Di Posisi Saya Dipaksa Untuk Ditarik Padahal Saya Tidak Mau Ngasih Akhirnya Daripada Nanti Berantem Tak Kasih Baik Yang Bermasalah Adalah Di Posisi Tukang Parkir Tukang Parkir Tukang Parkir Tukang Parkir Tukang Parkir Sehingga Ketika Kita Bahas Ini Sebenarnya Arahnya Lebih Ke Arah Sasarannya Lebih Ke Arah Para Tukang Parkir Tayyip Memang Tidak Semua Parkir Itu Atau Uang Parkir Itu Dilarang Ada Beberapa Yang Diperbolehkan Intinya Begini Selama Wilayah Itu Adalah Wilayah Milik Pribadi Kemudian Kita Parkir Di Sana Dan Oleh Pemiliknya Kita Dikenai Biaya Parkir Maka Hukum Masalnya Boleh Dan Itu Akad Ijarah Bapak Naruh Kendaraan Di Tanah Saya Bapak Saya Kasih Ces Kena Biaya Sekian Misalnya Seribu Rupiah Untuk Motor 3000 Untuk Mobil Misalnya Yaitu Haknya Pemilik Tanah Dan Boleh-boleh Saja Yang Kedua Tempat Umum Dan Pemerintah Menetapkan Ada parkir Karena Mungkin Disitu Tempat Yang Padat Sehingga Pemerintah Menjadikan Itu Sebagai Salah Satu Di Antara Pemasukan Bagi Daerah Ya Maka Kita Ikuti Sebagaimana Aturan Lo Kan Saya Sudah Bayar Pajak Kendaraan Dan Seterusnya Nggak Usah Dipikir Sudahlah Ikuti Saja Sehingga Anda Dikasih Carcis Lalu Di Carcis Tertulis Parkir Dan Itu Resmi Dari Pemerintah Daerah Ikuti Saja Dan Nanti Pihak Yang Bertugas Berarti Mereka Adalah Orang Yang Ditugasi Pemerintah Untuk Ngurusi Parkir Yang Ketiga Di Tempat Umum Tidak Ada Parkir Dari Pemerintah Siapapun Boleh Parkir Namun Ada Sebagian Orang Yang Memberikan Layanan Dan Dia Memberitahu Di Awal Maka Untuk Posisi Seperti Ini Ini Contohnya Di Pasar Biasanya Pasar Itu Tidak Ada Parkir Pemerintah Untuk Pasar Pasar Tradisional Yang Yang Tidak Resmi Kalau Yang Resmi Mungkin Ada Parkir Pemerintah Yang Tidak Resmi Misalnya Pasar Sore Baik Untuk Yang Ketiga Ini Dia Tempat Umum Dan Dia Ngasih Layanan Betul Betul Ngasih Layanan Motor Dikeluarin Dimasukin Ditata Nanti Kalau Ada Yang Mau Keluar Ditanya Motor Yang Mana Yang Itu Dikeluarin Kemudian Ditata Di Tempat Yang Mudah Bagi Orang Ini Untuk Keluar Masuk Maka Dia Boleh Dibayar Sebatas Untuk Jasa Memasukkan Dan Mengeluarkan Motor Nata Motor Dan Seterusnya Merapikan Kendaraan Yang Ada Di Situ Insyaallah Tidak Masalah Yang Keempat Tidak Punya Andil Apapun Motor Ditaruh Dia Cuma Duduk Aja Begitu Motor Ini Mau Pulang Mau Pergi Dia Berdiri Mendekat Terus Bawa Semperitan Perit 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 Padahal Dia Tidak Punya Andil Apapun Maka Yang Seperti Gini Tidak Boleh Minta Seperti Kenapa Dia Ketika Minta Termasuk Di Antara Bentuk Pemalakan Mengambil Harta Orang Lain Dengan Cara Yang Tidak Benar Wallahu Alam Kemudian Berikutnya Adalah Uang Harian Ronda Kalau Di Jogja Namanya Jimpitan Kalau Di Apa Tadi Bahasa Sunda Paralax Apa Tadi Namanya Di Jogja Namanya Jimpitan Ini Termasuk Pajak Atau Bukan Bukan Pajak Ini Ini Dana Sosial Karena RT Kadang Butuh Kegiatan Nah Sebagai Salah Satu Upaya Untuk Bisa Mendapatkan Dana Itu Dikumpulkan Dalam Untuk Jimpitan Uang 500 Ditaruh Depan Rumah Nanti Tukang Ronda Keliling Anda Mendapatkan Manfaat Dimana Posisi Rumah Anda Lebih aman Karena Ada tukang Ronda Yang Keliling Sehingga Sehingga Mungkin Ada motor Yang Lupa Dimasuk Ada Kendaraan Yang Lupa Dikunci Nanti Tukang Ronda Ini Bertanggung Jawab Untuk Mengingatkan Insyaallah Tidak Masalah Dan Bukan Termasuk Pajak Yang Dilarang Wallahualam Baik Kita Bacakan Pertanyaan Melalui Bismillah Dari Jamaluddin Zuhri Di Sleman Ustadz Mau Bertanya Tentang Akad Pembelian Emas Dengan Perwakilan Bagaimana Akad Yang Benar Jika A Membeli Emas Dengan Mewakilkan Ke B Ada Akad Perwakilan Kemudian A Mentransfer Uang Ke B Apakah Ketika B Menyerahkan Emas Tersebut Kepada A Harus Ada Akad Jual Beli Lagi Baik Coba Kita Lihat Tentang Jual Beli Emas Melalui Akad Perwakilan Ini Banyak Terjadi Di Tempat Kita Dan Ini Solusi Ketika Anda Mau Melakukan Jual Beli Emas Sementara Antara Pembeli Dengan Penjual Tempatnya Berjauhan Pembeli Penjual Emas Ini Ada Di Jogja Ini Ada Di Jogja Ini Ada Di Jakarta Anda Mau Beli Emas Di Jakarta Di Antam Kalau Yang Terjadi Adalah Pembeli Transfer Uang Lalu Penjual Ngirim Emas Ke Jogja Mana Yang Mengalami Penundaan Nomor Satu Ini Uang Yang Ini Emas Kita Bisa Pastikan Ini Bisa Tunai Seketika Ini Hanya Butuh Waktu Satu Menit Sementara Yang Ini Butuh Waktu Tiga Hari Tiga Hari Untuk Pengiriman Jadinya Tidak Tunai Uang Emas Tapi Tidak Tunai Ada Selisih Tiga Hari Tiga Hari Minus Satu Menit Ini Ribah Nasiah Hukumnya Dilarang Ini Ribah Nasiah Hukumnya Dilarang Terus Solusinya Bagaimana Pembeli Yang Ada Di Jogja Kemudian Disini Penjual Emas Baik Pembeli Nunjuk Siapa Di Antara Temannya Yang Dekat Dengan Penjual Emas Nah Disana Ada Si Sia Disana Ada Sia Sia Dan Penjual Emas Sama Sama Di Jakarta Ini Di Jakarta Ini Juga Di Jakarta Nah Solusinya Yang Bagus Tadi Pembeli Transfer Uang Ke Sia Nomor Satu Ini Uang Transfer Sia Ada Berarti Posisi Sia Sebagai Apa Dalam Ini Wakilnya Pembeli Sehingga Sia Adalah Wakil Pembeli Sudah Selanjutnya Dia bawa Uang itu Ke Penjual Dia akan Transaksi Secara Tunai Dia Bayarkan Uang Lalu Dia terima Emas Sehingga Disini Uang Dengan Emas Dilakukan Secara Tunai Inilah Yang dimaksud Uang Dan Emas Dilakukan Secara Tunai Ada Uang Ada Emas Di Majelis Yang Sama Sudah Selanjutnya Si A Ini kan Bawa Emas Lalu Si A Mengirim Ke Pembeli Nah Penundaan Ini penundaan Pengiriman Bukan Penundaan Transaksi Kalau Ini kan Penundaan Transaksi Kalau Ini penundaan Pengiriman Transaksinya Disini Sudah Terjadi Transaksi Uang Dengan Emas Lalu Setelah Si A Menerima Emas Itu Dikirim Lah Uang Dikirim Emas Ke Pembeli Dan Ini Diperbolehkan Tidak Ada Ribah Nasihat Di sana Wallahu Alhamdulillah Silahkan Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh Begini Ustaz Seming Dua minggu Kemarin Saya itu kan Biasanya Belum Berat Transaksi Pia Mbanking Karena Keadaan Covid ini Selalu Transaksi Pia Mbanking Nah Ada Notifikasi Jika Bertransaksi Lagi Maka Anda Akan Mendapatkan Electronic Money Jadi Ke Aplikasi Semacam Dana Dan Sebagainya Gitu Tiba-tiba Uangnya Masuk Ke Aplikasi Elektronik Itu Dan Memang Aplikasi Itu Anak Instal Di handphone Ini Memang Untuk Keperluan Kerja Juga Tidak Bisa Dihindad Karena Memang Dari Pekerjaan Itu Harus Ada Aplikasi Ini Untuk Disalurkan Uang Harian Perbulan Untuk WFH Nah Ini Anda Gunakan Gitu Bagaimana Untuk Bertopatnya Apakah Anda Kembalikan Ke Bank Karena Dari Bank Ini Tiba-tiba Ngasih Ke Aplikasi E-money Itu Dan Anda Sudah Gunain Gitu Bagaimana Untuk Bertopat Untuk Hal Ini Anda Menggunakan Transaksi Dengan Mbanking Lalu Anda Mendapatkan E-money Masuk Ke Saldo Penyedia E-money Bisa Dana Atau Gopay Atau Ovo Atau Yang lainnya Bagaimana Status E-money Ini Jika Transaksi Anda Melalui E-banking Itu Adalah Transaksi Utang Piutang Dalam Arti Anda Mengirim Uang Itu Ke Bank Lalu Uang Itu Mengendap Di Sana Maka E-money Ini Berarti Manfaat Yang Anda Dapatkan Dari Transaksi Utang Dan Itu Disebutkan Oleh Pihak Bank Kalau Anda Transaksi Lagi Maka Nanti Akan Kami Kasih Sama Halnya Sebagaimana Klausul Yang Kita Sepakati Ketika Kita Membuka Rekening Bapak Kalau Membuka Rekening Di Bank Kami Jika Nominal Uang Bapak Adalah Senilai Sekian Satu Juta Ke Atas Misalnya Maka Nanti Bapak Dapat Bunga Maka Model Seperti Ini Berarti E-money Tadi Adalah Riba Dan Tidak Boleh Dimanfaatkan Baik Jelas Tidak Bisa Dikembalikan Terus Bagaimana Berarti Nominalnya Anda Gunakan Untuk Kegiatan Sosial Nominalnya 20 ribu Ya Anda Ambil 20 ribu Uang Tunai Di rumah Dan Anda Serahkan Ke Pak RT Atau Pak RW Untuk Kegiatan Sosial Silahkan Waalaikumsalam Wurahmatullah Silahkan Bapak Anda Sudah terhubung Waalaikumsalam Wurahmatullah Menjual Buku Anak Mengandung Gambar Gambar Makhluk Hidup Gambar Semacam Manusia Atau Hewan Wallahualam Saya Belum Bisa Ngasih Cebapan Untuk Saat Ini Mohon Dikasih Kesempatan Untuk Belajar Cukup Bapak Mohon Dikasih Kesempatan Bagi Saya Untuk Belajarinya Ini Saya Carat Dulu Tayyip Selanjutnya Silahkan Dibacakan Pertanyaan Melalui Dari FND Di Balik Papan Ustadz Saya Mantan Pegawi Bank Belum Lama Resen Lalu Ini Saya Punya Usaha Dengan Modal Dari Pesangon Dan Dari Jam Sostek Pada Saat Saya Mau Pakai Modal Dari Pesangon Itu Belum Begitu Paham Bagaimana Hukumnya Memakai Uang Pesangon Untuk Modal Usaha Untuk Saat Ini Apa Yang Harus Saya Lakukan Padahal Saya Sudah Sewa Tempat Selama Satu Tahun Baik Kita Coba Angkat Penilpon Silahkan Halo Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Mau Tanya Ustadz Gimana Batasannya Atau Keloyalan Kita Kepada Menurut Muslim Karena Karyawan Saya Itu Banyakan Menurut Muslim Apakah Kita Sumpama Kita Di luar kerjaan Kita Boleh Maksudnya Kita Loyal Sama Mereka Terus Memberi Apa-apa Begitu Terus Katanya Kalau Kita Tidak Boleh Berteman Kepada Seseorang Yang Agamanya Kurang Terus Yang Gimana Lagi Ada Kan Dia Itu Seorang Muslim Itu Gimana Hukumnya Terus Yang Kedua Pertanyaannya Tidak Tidak Assalamuala 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 Baik Uang pesangon Yang Anda dapatkan Dari bank Ketika Resign Dan Anda Belum jelas Apakah Uang ini Halal Atau Haram Anda Tau Kerja di Banknya Haram Sehingga Anda Resign Lalu Anda Dikasih Uang Pesangon Tapi Anda Tidak Tau Uang Pesangon Halal Atau Haram Selama Di Posisi Tidak Yakin Haram Tidak Yakin Betul Ya Bukan Karena Masalah Syubhad Bukan Karena Masalah Syahwat Sehingga Bukan Karena Wah Sayang Ini Kalau Dibuang Padahal Sebenarnya Hati Anda Itu Yakin Saya Tau Kalau Ini Tidak Boleh Tapi Sayang Akhirnya Ditutupi Dicarikan Banyak Alasan Oh Tidak Kok Ini Bukan Dari Hasil Kerja Kok Ini Dikasih Sama Orang Oh Tidak Bapa Kalau Kayak Gini Kan Ini Efek Samping Dari Resign Dan Seterusnya Sehingga Dicarikan Banyak Alasan Untuk Agar Bisa Mempertahankan Uang Ini Padahal Anda Yakin Itu Haram Maka Wajib Ditinggalkan Tidak Boleh Dipakai Untuk Modal Usaha Berbeda Jika Anda Tidak Yakin Karena Yang Tau Haram Itu Bagi Anda Adalah Kerja Di Bank Sementara Pesanggungnya Anda Tidak Yakin Haram Kemudian Anda Gunakan Untuk Modal Usaha Insya Allah Tidak Masalah Sebagaimana Penjelasan Yang Tadi Kita Sampaikan Jadi Kata Gunjanya Adalah Yakin Dan Itu Kembali Kepada Pribadi Masing-masing Dan Allah Tau Apakah Ini Ngapusi Pura-pura Yakin Ataukah Dia Betul-betul Yakin Kalau Ini Ngapusi Pura-pura Pura-pura Enggak Yakin Pura-pura Enggak Tau Allah Maha Tau Kalau Dia Pura-pura Enggak Tau Kemudian Berikutnya Tentang Masalah Mempekerjakan Non-Muslim Bagaimana Batasan Loyalitas Loyalitas Yang Dilarang Itu Loyalitas Karena Urusan Agama Sedangkan Loyal Karena Urusan Dunia Itu Tidak Disebut Loyalitas Yang Masuk Dalam Kategori Al-Wala Wal-Barok Yang Namanya Karyawan Dia Harus Loyal Dengan Perusahaan Meskipun Perusahaan itu Perusahaan milik Non-Muslim Misalnya Saya 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 Kerja Di Perusahaan A Dan Itu Perusahaan Milik Non-Muslim Maka Saya harus Memberikan Loyalitas Untuk Urusan Pekerjaan Disuruh Paket Seragam Saya Paket Seragam Disuruh Istirahat Saya Istirahat Disuruh Kerja Saya Kerja Tapi Loyalitas Disini Sifatnya Hanya Loyalitas Dalam Urusan Dunia Dan Ini Diperbolehkan Karena Bukan Termasuk Loyalitas Yang Dilarang Oleh Allah Subhanahu Ta'ala Allah Subhanahu Ta'ala Berfirman Allah Tidak Melarang Kalian Berbuat Baik Kepada Orang Kafir Yang Dia Tidak Memerangi Kalian Dia Tidak Mengusir Kalian Dari Negeri Kalian Allah Tidak Melarang Untuk Berbuat Baik Dan Bersikap Adil Kepada Mereka Dan Dalam Masalah Mu'amalah Itu Masuk Dalam Cakupan Ayat Ini Baik Insyaallah Diperbolehkan Memberikan Misalnya Apa Hadiah Kepada Karyawan Dia Berprestasi Lalu Kita Kasih Dan Itu Bukan Termasuk Loyalitas Yang Dilarang Kemudian Berteman Dengan Orang Yang Agamanya Baik Betul Sekali Dan Teman Dengan Sebatas Bedakan Antara Teman Dengan Tetangga Bedakan Antara Teman Dengan Lingkungan Bisa Jadi Anda ketika Tinggal di Negeri Kafir Lingkungan Dan Tetangga Anda Orang-orang Kafir Dan Yang namanya Lingkungan Kadang kita Tidak Bisa Mengkondisikan Tapi Kalau Teman Berarti Orang Yang Akrab Dengan Kita Dan Nabi Sallallahu Sallam Memerintahkan Agar Kita Berteman Dengan Orang Baik Akrab Dengan Orang Baik Beliau Rasulullah Sallallahu Sallam Bertetangga Dengan Orang Mushrikin Ketika Beliau Di Mekah Dan Beliau Juga Bertetangga Dengan Orang Munafikin Ketika Beliau Di Madinah Berarti Tetangga Beliau Banyak Orang Kafir Tapi Teman Dekat Beliau Adalah Sahabat Sahabat Yang Senior Orang Orang Sallallah Sehingga Bedakan Antara Teman Dengan Tetangga Teman Kerja Itu Lebih Dipahami Seperti Tetangga Sehingga Dia Tidak Bisa Kita Kendalikan Suasananya Anda Bekerja Di Perusahaan A Tentu Anda Punya Teman Kerja Orang Orang Non Muslim Dan Itu Tidak Dilarang Wallah Kita Bacakan Pertanyaan Melalui Saya Bekerja Menjadi TKW Di Hongkong Menjaga Nenek Jumbo Status Saya Belum Menikah Dan Tidak Ada Mahrum Apakah Gaji Saya Harum Baik Kita Coba Angkat Menelpon Silahkan 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 Anda sudah terhubung Silahkan Silahkan Waalaikumsalam Warahmatullahi Mohon Volumen Televisinya Dikecilkan Halo Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Silahkan Ya Saya Tadi Sudah Mendengar Tentang Pesangon Dari Pegawai Bank Cuma Untuk Saya Masih Kurang Jelas Misalnya Saya Tidak Punya Lagi Saya Tidak Punya Lagi Penghasilan Dari Tempat Lain Jadi Uang Pesangon Itu Digunakan Untuk Biaya Kehidupan Sehari Hari Itu Apakah Boleh Dan Juga Ada Bagian Yang Saya Gunakan Untuk Halo Halo Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Ya Ustaz Tadi saya sudah Mendengar Tentang Pesangon Dilanjut aja Buk Pertanyaannya Sudah Tadi sudah Saya catat Oh Sudah Ibu Ibu punya Suami Halo Bagaimana Ibu ada Suami Ya Benar Suami Ini Suami Saya Pas Kasus Suami Jadi Yang Sudah Resign Dari Bank Itu Suami Saya Pesangon Dipakai Untuk Tidak Ada Penghasilan Lain Suami Saya Dipakai Untuk Kehidupan Sehari Hari Sama Untuk Model Usaha Itu Sampai Seberapa Banyak Boleh Digunakan Ustaz Dan Juga Dari Dana Pensiun Dari Bank Sebagian Ada Dari Gaji Bagian Dibayarkan Oleh Bank Dan Ada BPJS BPJS Itu bagaimana Status Kehalalannya Dan Sampai Kapan Saya Disa Menggunakannya Sampai Berapa Banyak Baik Kita coba jawab pertanyaan yang pertama terlebih dahulu ya TKW di Hongkong Dan Tinggal tanpa mahrum Bagaimana Status Penghasilannya Memang pada asalnya Wanita Dilarang Untuk Melakukan Safar Apalagi ke luar negeri Apalagi di negeri kafir Tanpa mahrum Sehingga Dia melakukan kesalahan Dari sisi Safar Tanpa mahrum Dan Karena Anda Berada di negeri kafir Maka Lebih cepat pulang Lebih bagus Tidak banyak bertahan di sana Tidak terlalu lama bertahan di sana Tayyip Kemudian bagaimana dengan penghasilannya Masalah penghasilan itu berbeda dengan pelanggaran masalah Safar Selama pekerjaan Anda adalah pekerjaan yang halal Anda merawat Orang yang Dalam kondisi sedang Apa Sakit Orang yang jumpo Dan itu pekerjaan yang halal Selama Anda tidak melakukan hal yang haram di sana Pekerjaan yang haram Insya Allah Penghasilan yang Anda dapatkan Halal Sehingga tidak masalah Jika Anda Mendapatkan penghasilan dari Merawat orang ini Terlepas dari kesalahan Anda Ketika melakukan perjalanan dari Indonesia ke Hongkong Atau balik pulang Tanpa ditemani oleh Mahrum Wallah alam Jadi disini ada kesalahan tersendiri Dan disini ada Masalah penghasilan Dan itu masalah tersendiri Selanjutnya Kita beralih ke pertanyaan melalui telepon Tentang masalah uang pesangon Jika yakin itu haram Maka jelas tidak boleh diambil Jika yakin itu haram tidak boleh diambil Nah selanjutnya yang jadi pertanyaan Bagaimana jika Bagaimana jika Orang yang Menerimanya adalah orang yang tidak punya pendapatan sama sekali Orang yang tidak punya penghasilan Bolehkah uang pesangon itu dijadikan sebagai Sumber penghasilannya Ada beberapa penjelasan yang disampaikan oleh Para ulama Seperti Al-Ghazali Ibn Al-Qayyim dan yang lainnya Pada asalnya ketika kita memiliki uang haram Maka wajib kita Salurkan untuk kegiatan sosial Seperti diberikan kepada fakir miskin dan seterusnya Ada seorang pezina Ini kejadian di masa silam Seorang pezina yang disinggung oleh Al-Ghazali Pezina ini dapat duit Setelah itu dia tobat Dan dia tinggalkan zina Tapi dia tidak punya apa-apa lagi selain duit ini Pada asalnya dia punya kewajiban untuk menyalurkan duit ini untuk kegiatan sosial Cuma dia sendiri tidak punya apa-apa kalau duit ini disalurkan Sehingga nanti Dia tidak punya makanan Dia tidak punya uang apapun Kata beliau Ini diberikan kepada fakir miskin Dan dia sendiri fakir miskin Berarti dia berhak tidak? Berhak Karena dia sendiri adalah fakir miskin Uang ini harus diserahkan ke fakir miskin Karena ini uang yang harum Dia sendiri Kalau menyerahkan uang itu Berarti dia bersatu sebagai fakir miskin Maka dia berhak Nah dari sinilah Mereka memahami Berarti dia boleh mengambil sebagian dari hasil itu Sebagai statusnya Atau dengan status sebagai orang Fakir miskin yang berhak mendapatkan uang harum Wallahu ta'ala alam Karena itulah Di posisi ini dia Boleh memanfaatkan Yang cukup untuk kebutuhan pokok hidupnya Tidak boleh kebutuhan yang mewah ya Yang cukup untuk kebutuhan pokok hidupnya Yang penting dia bisa hidup Sehingga tidak boleh lebih dari itu Fatwa yang disampaikan oleh Al-Ustaz Dr. Erwani Tarmizi Seperti ini cukup banyak Di antaranya Yang beliau disarankan Silahkan ambil secukupnya Untuk kebutuhan hidup Selama sekian rentang waktu Sisanya dibuang Sisanya dibuang Sehingga setahu saya Tidak boleh dipakai untuk modal Tidak boleh dipakai untuk modal Tidak boleh digunakan untuk usaha Tapi digunakan untuk yang sifatnya Menutupi kebutuhan primer Menutupi kebutuhan primer Selebihnya ditinggalkan Karena ini uang yang terlarang Dan tawa kalal Allah Karena Rizki seorang hamba telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Wallahu alam Baik silahkan Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Silahkan Bapak Ustaz Saya mau nanyakan masalah Saya akan transaksi Menggunakan fasilitas bank konvensional Cuma dalam masalah Klausul penerimaan bunga Saya minta tolong ke bank Untuk dihapuskan Dan itu Alhamdulillah dipenuhi oleh bank Jadi saya sama sekali tidak ada Menerima bunga Karena saya Meletakkan uang disitu Cuma Dalam masa tertentu Transaksi saya start Itu uang tetap disitu Nah ini bagaimana sebaiknya Apakah uang itu saya tarik Atau tetap saya Mendapkan disitu Baik Itu sebentar Ustaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Tidak semua Produk yang diberikan oleh bank konven itu haram ya Seperti Layanan yang disediakan oleh bank konven Hanya untuk Lalu lintas uang Insya Allah ini layanan yang mubah Sehingga Anda kirim melalui bank konven Lalu Anda nerima juga melalui bank konven Hanya sebatas untuk lalu lintas uang Anda mau ngirim lewat wesel Lewat pos Lewat wesel pos Lewat western union Di antara paket kurir Semuanya sama saja Demikian pula bisa dengan menggunakan Internet banking Yang sifatnya hanya lalu lintas uang Sehingga ketika Anda bertransaksi dengan Menggunakan layanan yang disediakan oleh bank Dan Anda berkewajiban untuk bayar administrasi tiap bulan sekian puluh ribu atau sekian belas ribu Insya Allah hukumnya diperbolehkan Selanjutnya Yang jadi pertanyaan bagaimana kalau uang itu mengendap di bank konven Kalau Anda membutuhkan untuk kegiatan transaksi berikutnya Sehingga Anda biar tidak repot Uang tarik nanti mau beli apa dimasukkan dulu uangnya Dan itu akan repot Maka tidak masalah jika Tidak masalah Jika Anda tetap pertahankan disitu Di saldo Dengan tujuan nanti kalau butuh sesuatu Tinggal transfer Dan para ulama membolehkan hal ini Seperti fatwanya Syed bin Bas Jika karena alasan keamanan Anda punya uang misalnya Sampai angka miliar Kalau itu saya tarik semuanya Saya simen di rumah Wah beresiko Berbahaya Nah untuk alasan keamanan ini Fatwa Imam Ibn Bas Rahimullah Beli membolehkan untuk disimpan di bank Meskipun itu bank konven Bank ribawi Artinya disitu ada tambahan riba Padahal disini Anda sudah menyatakan Minta kepada bank konven Untuk bunganya dihapuskan Berarti tidak ada tambahan riba disana Maka insya Allah tidak masalah jika Mengendap dengan pertimbangan tadi Untuk keamanan Yang kedua memudahkan bagi Anda Untuk melakukan transaksi Wallahu'alam Baik kita bacakan pertanyaan melalui WA Dari Muasri di Jogja Saya usaha warung makan Saya mau masukkan layanan GoFood Hukumnya bagaimana Ustadz Karena masih bimbang harga beda Di warung dengan online lebih mahal Syukur Anda ingin mendaftarkan melalui GoFood Memang para asal tidak beda pendapat Tentang hukum GoFood Itu boleh atau tidak Dan beberapa kali saya tanyakan Kepada para pengusaha makanan Skema GoFood Yang detail seperti bagaimana Yang saya tahu Wallahu'ala alam Dari skema yang mereka ceritakan Mereka hanya sebatas Bekerja sama dengan pihak GoFood Lalu makanannya diiklankan Di daftar menu yang sudah mereka sediakan Dan nanti pihak GoFood Meminta sekian persen Dari omset Yang saya pahami Permintaan pihak GoFood ini Itu adalah bagian dari jasa Yang didapatkan oleh GoFood Atau yang menjadi haknya GoFood Karena sudah memberikan layanan bagi kita Sehingga insyaallah Ini pendapat pribadi ya Terlepas dari Adanya khilaf dalam masalah ini Dan tetap menghormati pendapat Para guru-guru kami Insyaallah untuk Ikut daftar di GoFood Hukumnya tidak masalah Sehingga Anda boleh memasarkan produk Anda Makanan Anda Melalui GoFood Wallahu'ala alam Demikian yang bisa kita sampaikan Semoga bermanfaat Wassalallahu ala nabiyyina Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi wa salam Wa akhiru da'wan Anilhamdulillahi rabbil alamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bisnis lebih prospek dan menguntungkan Toko mesin Maksimdo Telah membantu mengembangkan bisnis Di seluruh Indonesia Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton